Hai guys selamat siang jumpa lagi ini yang bakung mau masak inget masa lalu ketika ini banyak tawon mau bikin bodoh tawon itu tahu nya pada terbang ada yang kelihatan tahu nya pada terbang ini bakung mau masak bodoh tawon mengingat masa lalu ketika bakung masih anak-anak masih kecil sebelum kita olah ini adalah sarang tawon yang dinamakan kilo atau kino atau apa untuk orang orang kediri dan orang mana tapi untuk dikebumen namanya ini adalah sarang tawon kita masukkan di dalam air mendidih coba tolong apa kameranya ke air mendidih supaya air mendidih ini tahu kalau dimasukin tuh lebahnya tawonnya banyak sekali pada peterbangan kita masukkan cemplung cemplung templung 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 Mari kita aduk kita masukkan ke dalam air panas ini seperti ini kita masukkan ke dalam air panas ini banyak tahunnya ketika bakung masih kecil sarang tawon ini ada lilinnya bakung mau melihat dari sendok ini sendok kalau kita celupkan terus kita tiup kita celupkan lagi kita tiup ini akan nempel lilin yang orang Jawa bilang malam tapi mengandung lilin baik ini sudah sepertinya sepertinya sudah mateng sepertinya sudah mateng bakung mau saring bakung mau saring kita matikan dulu kompornya mau saring kita kasih di saringan wah banyak amat ternyata ternyata banyak amat ini sudah kita saring sudah kita masak nanti sekitar kita racik bumbunya ini kita siapkan ada kelapa muda kelapa bahasa Jawanya klopo kemelas tapi ini sudah bakung parut terus ada daun salam ada cabai hijau cabai merah cabai rawis ada kemiri ada bawang putih ini rajian bumbu bawang lombok merah lombok merah lombok merah dan lombok rawis juga bapak gm bakung sini jadinya seperti ini ada miri ada bawang putih nanti kita lengkapi dengan tomat dan telur pertama kita masukkan tubuh-bumbu yang sudah kita haluskan ini ada kunyit tubuh kunyit terus kemudian ketumbar terus kemudian penyidap rasa kita masukkan kemudian ini cabai yang sudah kita bakung haluskan kita masukkan juga kita masukkan juga cembung-cembung 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 ada penyidap sedikit saja sedikit terus kita aduk kita aduk lebah atau tawon ini kita masukkan sekalian jaman sekarang sudah jarang orang yang makan makanan seperti ini karena sekarang makanan modernnya juga banyak makanan-makanan modernnya juga banyak kita masukkan potongan daun bawang ini kalau dikasih tamta rumpu lebih enak lagi sepertinya kurang daun bawangnya ini bakung potongkan potong lagi potong pepe angsa masa dikuali punya minta dansa-dansa empat kali kita aduk kita masukkan lagi ini cabainya nanti untuk topping di atas potongnya nah sekarang kita akan masukkan kemudian adalah potongan cabai merah ini juga cabai cucunya kita potong lagi kita potong lagi memanjang saja ya tentunya tapi ini sudah bakung bersihkan sudah dicuci sudah semuanya higienis semuanya higienis rasanya sangat enak sekali dipastikan enak ini makanan zaman jadul zaman sekarang sudah jarang kalau potong ada yang masak ada yang masak mesti nenek-nenek seperti bakung gini nah ini sudah selesai mari kita aduk lagi kita aduk sampai merata terus kemudian tambahkan dua butir telur dua butir telur seperti ini nanti kita aduk lagi kita aduk terus sampai merata sampai merata sampai merata sampai merata ya sambil kita aduk terus ini kayaknya sudah merata sambil menunggu apa kita iriskan tomat seharusnya tomatnya yang bagus adalah tomat masih hijau tapi sementara karena bakung tadi nyuruh beli tomat di pasar kita dapatnya tomat menggel tapi enggak apa ini juga rasanya enak ini kita bikin untuk topping kita buatkan untuk topping tapi yang tidak suka asem tidak ini tidak pakai tomat juga tidak apa-apa baik sementara kita sampai pada pembungkusan daunnya bakung bikin rangkap dua satu yang tebal madepus sana satu yang tebal madepus ini kita tambahkan satu lembar daun salam sudah begitu kita masukkan tavonnya kita kasih capi nya kemudian kita kasih topping pakai tomat dan capi rawit bagi yang yang suka pedas ini nanti akan yes banget ini cara menunumet ditekuk seperti ini lipat-lipat ini juga sama dilipat-lipat kita semat kita jahit pakai lidi pakai lidi cus cus nah seperti ini kita siapkan disini satu kita kita ulang kabusan yang terakhir 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 ya sudah dengan daun salam boleh kita tambahkan daun salam lagi agar baunya lebih menyengat tetap kasih cabai dan tomat mari kita dapat bungkus ini bungkusan yang terakhir yang terakhir kalau orang Jawa bilang ini ditung 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 ini kita gunting biar kelihatan rapi semuanya kita rapikan semua kita rapikan semua selesai sekarang kita tinggal mencari mencari untuk mengukus Mbak Kakung punyaknya jandang besar apa ya mau dikukum pakai jandang besar seperti ini ini maka pun biasa masak untuk ratusan orang bahkan seribu juga pernah jadi Mbak Kum mencari eh apa namanya itu yang untuk mengukus yang untuk mengukus dengan yang kecil dan seadanya saja ini maku kita panaskan yang untuk mengukus ala kadarnya saja kita isi dengan air kita isi dengan air sedikitnya saja yang penting kita kelap baik ini yang sudah kita potong dan sudah kita rapikan kita masukkan satu persatu kita nyalakan kompornya kita masukkan satu persatu satu persatu ini potong tahun ini maka kong jamin yang nyoba pasti ingin lagi ingin lagi dan ingin lagi nanti ini kita kukus sampai kurang lebih 45 menit atau sampai 50 menit kalau ingin tanah boleh lebih dari ini kita tutup kita diamkan sesaat semoga di video ini banyak tujuh-tujuh Mbak Kakung yang berkenan menontonnya ini mungkin sudah 45 menit wakum cek lihat sepertinya kok sudah mateng sepertinya baik kita angkat kita tempatkan di piring kita tempatkan di piring pelas tawon kata nenek dulu namanya melas tawon kalau orang modern dan kotor coba nya ketika tawon koh pelas ya kelapa kotor ya kelapa semuanya sama-sama kelapanya ya biarkan ini masih apa bakak mau mencoba makan iya terus makan Mari kita pindahkan disini ini makan kita siapkan nasi bakung ingin makan siang Mbak Kung ingin makan siang dengan botok tawon kita buka botoknya cucu-cucuku tercinta Mbak Kung makan siang kalau makan siang itu biasanya jam 1.30 ini jam 3.00 makan siang Mbak Kung udah bisa gemuk ini urus-terus ini kita buka sekarang makan botok tawon botok tawon kita lihat hasilnya bagaimana botok tawon Mari kita buka ada gabenya ada wuuh kelihatannya pedas sekali pedas sekali kelihatannya pedas sekali ya aku mau mencoba ini sepertinya enak banget enak banget enak tenang ini ada tomatnya maksudnya ini ada gabis aku memang suka pedis maku mau makan gabis trawik kita kita cobain Mari kita sebelum makan kita berdoa berdoa bismillahirrohmanirrohim minum dulu makaku mau minum kita cobain botok tawonnya botok tawonnya satu dulu burih sekali mantap sekali sekarang kita coba dengan nasi ini enak sekali enak tenang ini enak sekali baku masaknya botok tawon atau pelas tawon temen sekarang bilangnya kalau pelas tidak ada yang tahu apa itu pelas botis mending pelas bodoh-bodoh yang kelapa di baru itu ya iya tolong duduk-duduku biar bakung semangat membuat video-video berikutnya tolong jangan lupa like share and subscribe agar bakung semangat terus dan tak lupa bakung doakan semoga duduk-duduku sehat selalu wassalam dadah hai 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 e-f copy hai 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 hai